Intro Ini bang, si embron yang lagi booming sekarang Kisahnya sangat inspiratif dan menarik loh bang Siap, lihat di TV saat bacara 19 Agustus Bapakmu, kerja dimana? Siap, pedagang gugur ayam Pedagang? Gugur ayam Bang, ternyata jadi perwira itu event siap anak bangsa ya bang Dan menjadi perwira itu gak mudah ternyata Harus mempunyai jiwa-jiwa satria, pemberani, disiplin Iya, dan persaratannya pun itu harus unggul dan berkualitas Dan akademi militer itu diperuntukkan bagi putra-putri bangsa Yang terpanggil jiwanya untuk NKRI loh Seperti Imran ini Wah Dia itu dari keluarga yang sederhana Tapi dia mampu Untuk menjadi seorang Taruna Babak baru dalam kehidupan seorang putra bangsa Saat dirinya resmi dilantik menjadi prajurit Taruna Akademi Militer Berasal dari keluarga sederhana Tidak membuat prajurit Taruna bernama Imran Ihwani patah arah Baginya Panggilan jiwa Untuk mengabdi pada negara Dan menjadi kebanggaan orang tua Menempa dirinya menjadi pribadi yang patriotik dan disiplin Ini pun sejalan dengan citra Taruna Akademi Militer Yang harus bisa menjadi role model Bagi generasi muda Indonesia lainnya Imran Demikian sapaan akrab Berkisah awal mula keinginannya muncul Sejak duduk di bangku SMA Kala itu Di sekolahnya sedang dilaksanakan sosialisasi Dari Ajen Rem 071 Wijaya Kusuma Dan melihat publikasi pendaftaran masuk TNI Saya lihat walaupun Imran ini dari keluarga Yang bapaknya penjual bubur Namun komitmen dia untuk menjadi orang sukses Menjadi orang yang berguna Bagi keluarga dan yang lebih besar lagi Bagi Nusa Bangsa Begitu amat tinggi Sehingga saya melihat dia belajarnya tekur Oleh sebab itu dia juga selalu peringkat di kelasnya Dia tetap aktif menjadi aktivis organisasi Bahkan juga kemarin ketika kelas 12 ini Dia juga diterima di UGM juga Di fakultas ekonomi Namun karena memang niat awal Dia ingin memang ke tentara Di Ataruna Sehingga dia memilih sejarah Taruna itu Namun untuk mendapat informasi untuk daftar itu seperti apa? Prosesnya itu seperti apa? Pada awalnya Saya mencari info di internet Bagaimana pendaftaran Taruna Akmil ini Kemudian saya cari info lagi Apa saja mata tes yang diujikan Untuk masuk menjadi Taruna Akmil Saya mencari soal-soal di internet Yang dijadikan bahan untuk saya belajar dan berlatih Untuk agar bisa masuk menjadi seorang Taruna Akmil Pas sudah resmi menjadi seorang Taruna Akmil itu gimana rasanya? Pada awalnya saya merasa minder karena Saya hanya seorang anak tukang bubur Apakah saya bisa? Tapi saya diberi pesan oleh orang tua Kamu tidak usah lihat siapa lawanmu Tapi bikin lawanmu itu lihat siapa kamu Nah dari situ saya ingin berjuang keras Bahwa saya ingin menunjukkan kepada orang-orang Bahwa saya ini bisa Walaupun saya hanya seorang anak tukang bubur Saya dengan segala kemampuan saya Dan seizin Tuhan Yang Maha Esa Saya berusaha Dan Alhamdulillah saya bisa Mengujudkan dan menunjukkan Bahwa saya bisa juga menjadi seorang Taruna Perbedaan kamu pada saat masuk akmil dan emak itu apa? Dari segi makan mungkin Saya makan hanya seadanya Ketika di sini sudah terjamin Dari segi dizi sudah terukur terhitung Dengan kegiatan yang ada di sini Terus dari segi kebiasaan Dari bangun tidur hingga mau tidur lagi Sudah diatur Sehingga bisa menjadi lebih disini lagi Pernah gak pernah saat kamu makan enak Orang tua kamu belum mau kau pikirkan Saya di sini makannya enak Tapi di sana orang tua saya mungkin makannya seadanya Pernah gak kamu kepikirkan kayak gitu? Saya pernah Dari situ saya ingin Pikiran saya bahwa Saya di sini harus Belajar dan berlatih dengan sungguh-sungguh Agar saya bisa Nantinya lulus mendilai dengan dua Dan juga Nanti Saya bisa memperbaiki Dari segi ekonomi keluarga Dan saya ingin nantinya Di masa tua orang tua saya nanti Bahwa orang tua saya nanti Hanya tinggal menikmati masa tuanya Dengan tidak perlu capek-capek lagi Bekerja atau mencari uang Biar saya yang bekerja keras Karena dulu Orang tua saya yang bekerja keras buat saya Dan sekarang lah waktunya saya Bekerja keras untuk orang tua saya Yang paling sering saya alami Itu ketika saya tes Lari Atau tes mungkin Ters medan Ataupun ketika saya Dalam kondisi sangat Sangat capek Sudah seperti Seolah-olah saya tidak Tidak mampu lagi Itu ketika itu Datanglah Seperti suara orang tua saya Bahwa Menyemangati saya Dalam hati Ayo meron Semangat Kamu bisa Kamu bisa Nah disitu Saya bangkit lagi Saya bisa Saya Berusaha semakin mungkin Saya pasti bisa Dan saya bisa Imron Pada saat kamu menjalani pendidikan ini Pernahkah orang tua itu mungkin sakit? Nah ketika awal-awal buka pendidikan waktu itu Saya pun Tidak tahu bahwa Orang tua saya Bapak saya Itu Sakit Hepatitis Nah itu Saya pun Mengetahui Setelah Sudah mendekati Wisuda Wisuda jurid waktu itu Nah saya menelepon orang tua Nah itu Baru dikasih tahu bahwa Bapak jatuh sakit Nah sakit hepatitis Sudah Tiga kali Opnam di rumah sakit Nah ketika Bapak waktu itu bilang Saya Saya bilang seperti ini Bahwa Masa Bapak Tidak bisa hadir Itu kan Ke wisuda saya Terus Bapaknya bilang Karena nanti masih ada wisuda lagi Ketika kamu lulus Saya menjadi merasa Bahwa Saya harus Lebih Benar-benar Bersunggu-sungguh Dalam berlatih Dan belajar di sini Agar saya bisa lulus nanti Dan harapan saya Saya ingin sekali Membawa orang tua saya Hadir bersama saya Di Agmil ini Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax